Intro Dalam sebuah rekaman bocor yang mengguncangkan geopolitik, rencana militer Jerman yang diduga untuk membantu Ukraina telah terungkap. Berdasarkan laporan Wall Street Journal, percakapan di antara perwira Luftwaffe mengungkapkan strategi penggunaan rudal jarak jauh untuk menyerang jembatan Crimea. Hal itu mengakibatkan ketegangan antara Berlin dan sekutu NATO-nya. Para pejabat Jerman secara terbuka mengakui autentisitas rekaman tersebut yang memunculkan kekhawatiran akan keamanan dan integritas NATO. Namun, pengungkapan ini bukan hanya sekedar kerugian bagi Jerman, melainkan juga dapat menggoyahkan fondasi aliansi militer yang kuat. Bukan hanya soal penggunaan rudal Taurus yang diperdebatkan, tetapi juga dugaan kehadiran personel militer asing di Ukraina. Hal ini memperumit dinamika regional dan memicu reaksi keras dari Rusia yang mengecam campur tangan barat dalam konflik tersebut. Frankfurter Allgemeine Jetung melaporkan penentangan konseler Jerman terhadap pengiriman rudal Taurus, menyatakan keprihatinan akan ekskalasi konflik yang lebih lanjut. Rekaman yang bocor ini telah menjadi bahan bakar bagi propaganda Kremlin, menimbulkan kemarahan di Rusia dan menyoroti kekacauan dalam hubungan antara Jerman dan NATO. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Berlin dan sekutu-sekutunya akan menghadapi skandal ini? Apakah aliansi NATO akan bertahan teguh dalam menghadapi tantangan yang semakin konfliks? Dalam wajah ketidakpastian geopolitik yang sedang berkembang, konsekuensi dari rekaman ini akan terasa dalam jangka panjang, memperumit dinamika hubungan internasional, dan meningkatkan ketegangan di Eropa Timur. Terima kasih telah menonton!